Halo murid-murid kembali lagi bersama Misri di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 Simak video pembelajaran berikut dengan baik ya Pada video pembelajaran ini kita akan membahas Materi yang ada di buku cetak pada tema 7 Yaitu mengenai teks non-fiksi Sebelumnya ada yang sudah tahu mengenai teks non-fiksi belum? Siapa yang tahu tentang teks non-fiksi? Nah murid-murid teks non-fiksi adalah Teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi Dalam kehidupan sehari-hari Murid-murid contoh dari teks non-fiksi adalah Biografi, karya ilmiah, laporan berita, dan tulisan sejarah Biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seorang tokoh Yang kedua yaitu karya ilmiah Karya ilmiah merupakan hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis Dengan menerapkan teori dan metode-metode ilmiah Untuk memecahkan suatu permasalahan Ketiga, laporan berita Laporan berita adalah suatu penyampaian informasi, data, baik secara lisan maupun tertulis Yang terakhir, tulisan sejarah Tulisan sejarah menjelaskan fakta-fakta dari kejadian masa lalu Yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa bersejarah Nah murid-murid, dari keempat contoh teks non-fiksi ini Semuanya berisikan mengenai fakta, hal-hal yang nyata, dan bersifat informatif Atau memberikan informasi terhadap pembacanya Nah setelah murid-murid mengetahui contoh-contoh dari teks non-fiksi Sekarang kita akan membahas ciri-ciri teks non-fiksi Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, menggunakan bahasa yang formal Maksudnya adalah bahasa yang digunakan di dalam teks non-fiksi ini bersifat formal Artinya sesuai dengan peraturan yang sah atau resmi Maka bahasa yang digunakan di dalam teks non-fiksi Berupa bahasa-bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia Jadi tidak ada penggunaan bahasa tidak baku ya murid-murid Di dalam teks non-fiksi ini Ciri-ciri yang kedua yaitu Sifat kata yang digunakan denotatif Artinya apa? Tadi saja ciri yang pertama sudah jelas Bahwa bahasa yang digunakan di dalam teks non-fiksi Haruslah baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia Nah denotatif artinya makna yang sebenarnya Jadi kata yang digunakan di dalam teks non-fiksi Tidak mengalami perubahan makna Melainkan makna yang sebenarnya Oke Ciri yang ketiga yaitu Berdasarkan fakta Sudah jelas Tadi kan dari awal Miss bilang Teks non-fiksi berisi hal-hal yang nyata Atau fakta Setelah murid-murid memahami Ciri-ciri dari non-fiksi Sekarang Miss akan jelaskan beberapa langkah Untuk menggunakan konsep dalam teks non-fiksi Yaitu sebagai berikut Yang pertama Bacalah setiap kalimat pada teks dengan seksama Kedua Tandailah inti kalimat atau ide pokok dari setiap kalimat Ketiga Tentukan kalimat utama dari paragraf teks non-fiksi yang kamu baca Dan langkah yang terakhir Keempat Konsep yang terdapat pada kalimat utama Nantinya akan menjadi konsep utama Yang menjelaskan konsep-konsep lain Yang saling berkaitan dengan teks non-fiksi Nah murid-murid Untuk menyajikan tulisan yang baik Harus memperhatikan diksi Serta ejaan yang baik dan benar Diksi artinya pemilihan kata Diksi dan ejaan yang digunakan Harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia Atau KBBI Jadi sama seperti penjelasan Miss tadi mengenai ciri-ciri teks non-fiksi Penggunaan diksi dan ejaan di dalam teks non-fiksi Haruslah sesuai dengan Kaidah Bahasa Indonesia Murid-murid itulah penjelasan mengenai materi hari ini Yaitu tentang ya teks non-fiksi Miss harap murid-murid sudah memahami mengenai teks non-fiksi Beserta ciri-cirinya Nah sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa